Terusan ketiga api di Bukit Menoreh, kemelut lembah merapi merbabu, karya Arief Usman. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-128. Selamat mendengarkan. Kijaya Raga Maka Kijaya Raga cukup aman melakukan pemusatan nalar budi di pendapa dalam penjagaan Kigede Menoreh. Dalam pada itu, orang-orang dari perguruan Jalatunda yang telah dicegat oleh Kilurah Adiwaswa dan kemudian mendapat bantuan dari beberapa orang yang datang belakangan tampak mulai waswas pula. Putut Segara, Geni dan kawan-kawan pun mulai menyadari bahwa mereka telah mendapatkan hadangan yang cukup kokoh. Waktu telah terbuang percuma dan ada kemungkinan mereka terlambat dalam menjawab perintah Raden Tenggulun untuk segera bergabung dengan Raden Tenggulun di Padukuhan Induk Menoreh. Belum lagi kedatangan dari tiga orang bertubuh tegap yang kemudian mengamuk sampai menghisap perlawanan dari beberapa orang anak murid perguruan Jalatunda sungguh diluar dugaannya. Sampai-sampai putut nantang tirta dan putut segera amuk pun harus terjun langsung berhadapan dengan dua di antaranya. Sementara orang-orang menoreh yang tergolong sangat berani tidak segan-segan mengepung anak murid perguruan Jalatunda lain dengan kelebihan jumlah mereka sehingga sangat merepotkan. Perguruan Jalatunda memang belum terdesak. Akan tetapi mereka pun sepertinya tidak akan mampu berbuat apa-apa selain bertahan. Setapak langkah maju mereka dipertahankan dengan sekuat tenaga. Namun beberapa saat kemudian mereka pun harus melangkah mundur oleh tekanan orang-orang menoreh yang membantu prajurit Mataram. Gila, setan alas, kalian kerasukan apa? Hei, teriak putut segera geni tanpa sadar saat pikirannya mulai buntu oleh kemampuan orang-orang menoreh yang bekerja sama dengan prajurit Mataram dalam meladeni pertarungan melawan saudara-saudara seperguruannya. Lurah Adiwaswa tertawa, Kaulah yang kerasukan iblis dari persawahan ini, mengapa kau tiba-tiba berteriak tanpa sebab? Tutup mulutmu, kau pun sudah kerasukan, mengapa kau tertawa saat kepalamu sudah hampir terlepas dari lehermu? Hei, aku tidak merasa kepalaku akan terlepas, pedangku masih bisa memotong lehermu lebih dulu. Putut segera geni pun kemudian memaki dengan segala ucapan kotor yang melintas di kepalanya. Ia merasa bahwa lurah prajurit dihadapannya kini mulai menertawakan dirinya. Bahkan mulai meremehkan perguruannya karena dalam waktu yang sudah cukup lama, mereka sama sekali belum dapat bergerak dari persimpangan tempat mereka pertama kali membuka pertempuran. Orang-orang menoreh dan prajurit Mataram kini saling bahu-membahu mengepung mereka sementara tiga orang yang datang belakangan benar-benar merepotkan para putut terpilih dari perguruan Jalatunda. Sementara Kilurah Adiwaswa sendiri sebagai seorang prajurit mulai memiliki perasaan mengembang di dalam hatinya. Orang-orang menoreh yang berjumlah banyak dan para prajurit Mataram yang hanya sedikit ternyata mampu menghambat serbuan dari arah barat seperti yang diinginkan oleh Tumenggung Agung Sedayu saat memberinya perintah dari keremangan malam saat mereka masih di barang. Kerjasama orang-orang menoreh dan prajurit Mataram ternyata cukup padu sehingga sekelompok murid dari sebuah perguruan besar yang telah terbiasa berlatih dan bertempur dalam sebagai satu kesatuan sekalipun ternyata masih dapat mereka hadapi. Apalagi bantuan dari ketiga orang yang datang belakangan tersebut benar-benar menjadi pembeda. Pertempuran yang sudah memasuki waktu malam hari itu pun tampaknya tidak kunjung akan meredah. Orang-orang menoreh terlihat membawa penerangan yang dibawa tergesa-gesa dari padukuhan-padukuhan terdekat. Selama serangan dari orang-orang yang hendak merusak ketenangan menoreh tidak dikendorkan, orang-orang menoreh pun bersikap sama, tidak akan mengendorkan pertempuran meski malam gelap mulai menutupi. Mereka akan membela setiap jengkal tanah menoreh sampai titik darah penghabisan. Beberapa korban luka pun mulai berjatuhan. Korban yang tidak berdaya itu pun segera digotong menjauh dan diobati semampunya. Jika keadaannya telah gawat, maka segera dibawa ke padukuhan terdekat untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Namun tidak demikian keadaannya bagi orang-orang dari perguruan Jalatunda. Satu dua orang di antara mereka pun mulai terluka pula. Namun mereka harus menahankan perih dan terus mengayunkan senjata mereka karena mereka bukan saja kalah jumlah. Tetapi mereka sedang bertempur di dalam telatah menoreh yang menjadi lawan mereka. Siapapun yang jatuh ke tanah di antara mereka tentu tidak akan mendapatkan pertolongan karena kawan-kawan mereka sendiri akan menjadi lebih sibuk melawan musuh yang lebih banyak. Kilurah Adiwaswa pun memiliki kesempatan sekejap untuk mengamati ketiga orang yang datang membantunya tersebut. Dalam dua kali pandang, ia cukup dapat mengenali lelaki yang berumur paling tua. Orang tersebut ternyata pernah sekali atau dua kali melewati ruang pandang matanya saat sama-sama berada di kepatian. Sehingga Kilurah Adiwaswa segera menduga bahwa mereka bertiga adalah orang-orang yang ada di bawah kendali Kipatih Mandaraka. Dengannya Kilurah Adiwaswa pun maklum bahwa Kipatih Mandaraka telah mengirim beberapa orang kepercayaannya untuk membantu menoreh malam ini. Maka, Kilurah Adiwaswa pun memiliki pengharapan yang besar bahwa tugas mereka di sisi timur menoreh ini bisa dilaksanakan dengan baik, bahkan tidak menutup kemungkinan jika nantinya justru mereka dapat mengusir orang-orang Jalatunda dari telatah menoreh. Kilurah Adiwaswa pun mulai bisa berharap bahwa salah seorang dari murid perguruan Jalatunda tersebut bisa ditangkap sebagai bukti keterlibatan perguruan Jalatunda dalam usaha Kadipaten Panaraga yang ingin merongrong kekuasaan Mataram. Sementara itu, di sisi berlawanan dari Tanah Perdikan Menoreh, pertempuran yang lebih besar terjadi di sisi barat karena dari arah tersebutlah pasukan utama Raden Tenggulun yang terdiri dari prajurit panaraga yang menyusup serta kelompok-kelompok perguruan yang mendukungnya datang. Sementara, orang-orang menoreh yang menghadang mereka hampir semuanya adalah para penduduk biasa yang sedikit banyak hanya belajar kanuragan di sela-sela kesibukan mereka sehari-hari. Karenanya, meskipun orang-orang menoreh berjumlah jauh lebih banyak, akan tetapi mereka bukanlah orang-orang yang terbiasa menghadapi kekerasan sehingga tenaga dan keteguhan hati mereka agak terbatas. Kiwas kita pun menyadari persoalan ini. Kiwas kita tidak lagi dapat menciptakan wujud-wujud semu untuk membangkitkan semangat orang-orang menoreh sekaligus membingungkan lawannya. Wujud-wujud semu ciptaannya hanya dapat berguna dalam waktu yang pendek. Setelahnya, para kaula menoreh sendiri pun akan ikut bingung. Mengingat wujud-wujud semu ciptaan kiwas kita tidak dapat beradukan huragan secara wadak, maka dalam waktu yang terlalu panjang, kaula menoreh justru akan merasa kesal melihat wujud orang-orang yang tidak melakukan apapun kepada lawan mereka. Kiwas kita kini mendapat lawan empat orang sekaligus yang merupakan pemimpin-pemimpin perguruan kecil yang mendukung Raden Tenggulun. Dalam kepungan empat orang tersebut, kiwas kita harus benar-benar memusatkan perhatiannya agar dirinya tidak celaka sehingga terpaksa mengabaikan kemampuannya menciptakan wujud-wujud semu kecuali untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak jauh dari tempatnya bertempur, Ki Arga Jaya pun sedang bertarung keras melawan lurah prajurit dari Panaraga yang memimpin anak buahnya. Lurah prajurit dari Panaraga tersebut pun mendapat bantuan dari dua orang putut perguruan kecil yang mendukung Raden Tenggulun. Tanpa bantuan dari kedua putut tersebut, mungkin Ki Arga Jaya sudah cukup lama mengakhiri perlawanan lurah prajurit dari Panaraga tersebut. Namun dalam pertempuran malam hari yang semakin pekat, meskipun dibantu cahaya obor yang dibawa orang-orang menoreh, tidak dipungkiri bahwa menoreh dalam keadaan kesulitan di sisi tersebut, mereka mulai bergeser makin ke dalam memasuki padukuhan induk dari sisi yang mereka pertahankan ini. Kiwas kita pun semakin menyadari kesulitan para kaula menoreh yang tentunya tidak dapat berbuat lebih banyak sebagaimana para pengawal tanah perdikan. Dalam hati, Kiwas kita mulai merasa bahwa pengamatannya sedikit meleset. Orang-orang yang datang dan menyerbu dari sisi barat ini memiliki tekad yang sangat kuat untuk terus merangsek masuk ke padukuhan induk, meski malam sudah mulai menghalangi jarak pandang mereka. Maka keinginan Kiwas kita untuk segera menyusul Agung Sedayu ke halaman rumah Ki Gede Menoreh, tampaknya tidak bisa terlaksana dengan segera sebelum sisi barat menoreh ini benar-benar sudah aman. Pertahankan Menoreh, terus bertempur, beberapa kaula menoreh yang dahulunya merupakan bekas pengawal perdikan memberi teriakan-teriakan untuk menyemangati kawan-kawan yang tampak mulai kelelahan. Meskipun mereka sesekali digantikan oleh kawannya yang sempat beristirahat di barisan belakang, namun kemampuan tenaga mereka yang tidak setanding dengan orang-orang dari panaraga yang umumnya adalah prajurit yang menyamar dan para murid dari sebuah perguruan segera nyata menjadi sebuah pembeda. Dalam keadaan sedemikian, Ki Arga Jaya menyempatkan diri bergeser mendekati Kiwas kita untuk menyampaikan pemikirannya. Kiwas kita, kita butuh bantuan di sini. Orang-orang menoreh tidak akan bertahan lebih lama lagi sebelum tercerai beraih kehabisan tenaga, desisnya sebelum kembali meloncat menjauh untuk menyongsong serangan lurah prajurit dari panaraga yang mengejarnya. Aku mengerti, Kiai, balas Kiwas kita meskipun sebenarnya Kiwas kita belum memiliki jalan keluar. Tampaknya, meskipun Kaula Menoreh sudah berdatangan dari berbagai penjuru tanah perdikan, akan tetapi jumlah mereka pun tidak bisa menutupi jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk menghadapi orang-orang yang memang terlatih benar dalam menggunakan ilmu kanuragan, jumlah mereka yang cukup banyak susut dengan cepat tanpa pengganti yang sepadan. Bertahanlah, bantuan akan segera tiba, teriak Kiwas kita menyemangati orang-orang menoreh yang masih bertempur dengan gagahnya meskipun tenaga mereka telah terkuras sedemikan rupa. Kiwas kita sendiri mencoba memanggil Agung Sedayu melalui hubungan mereka lewat Aji Pameling. Setidaknya, Kiwas kita harus memberi kabar tentang keadaan sisi barat yang tampaknya menuju kegentingan sebelum semuanya benar-benar terlambat. Namun, usaha Kiwas kita tidak segera berhasil. Agung Sedayu tidak menjawab, sehingga Kiwas kita pun menduga-duga bahwa di halaman rumah Ki Gede Menoreh tentu telah terjadi onteran-onteran yang sangat dahsyat sehingga Agung Sedayu benar-benar sedang mengerahkan seluruh kemampuannya. Kiwas kita hanya bisa mendesah dan mencoba menunggu selama beberapa saat lagi. Di tangan kirinya telah terbebat ikat kepalanya yang mampu menahan senjata tajam dalam bentuk apapun. Dengannya, Kiwas kita pun bisa membelah batu karang, bahkan menghancurkannya hingga menjadi debu. Akan tetapi, kelebihannya tersebut tidak mungkin dapat dilakukannya kepada seseorang tanpa sebab musabab yang kuat. Kiwas kita bukanlah manusia kejam yang tidak berperi kemanusiaan. Dengan senjata dahsyat di tangannya, ia tidak ingin membunuh sebanyak-banyaknya hanya demi sebuah kemenangan. Kiwas kita merasa tidak pantas dirinya membunuh dengan senjata sifat kandelnya yang sulit dilawan oleh orang-orang kebanyakan. Karenanya, meskipun Kiwas kita memiliki pilihan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran demi menyelamatkan menoreh yang terdesak, hati nuraninya tidak akan mengizinkannya. Bahkan tentunya ia akan merasa bersalah di sisa hidupnya jika melakukan pembantaian dengan kemampuannya yang sulit ditandingi hanya demi sebuah kemenangan yang tidak berarti di mata yang maha agung. Ilmu Kanuragan dan Ajijaya Kawijayan yang bertumpuk di dalam dirinya bukanlah untuk membunuh sebanyak-banyaknya, akan tetapi untuk melindungi umat manusia dan sekedar sarana dari sebuah hak untuk membela diri. Jadi meskipun Kiwas kita memiliki pilihan tersebut, ia tidak akan pernah memikirkannya, justru ia ingin setiap lawannya tidak mesti dibinasakan. Tetapi sebaliknya, jika memungkinkan justru diberi kesempatan untuk memikirkan kembali tindakannya dan menyesalinya. Maka, dengan empat lawan yang dihadapinya, Kiwas kita bertekad melumpuhkannya secepat mungkin untuk kemudian berharap bahwa mereka masih hidup agar memiliki kesempatan untuk menyesali perbuatannya. Ikat pinggangnya telah terurai dan kini menyambar ke sana kemari sebagai senjata yang sulit diladeni. Begitu pula ikat kepalanya telah terbelit di lengan kiri dan berguna untuk menangkis beberapa serangan senjata tajam. Tidak ada niat dari Kiwas kita untuk membunuh. Tetapi dengan senjata-senjatanya anehnya tersebut, ia bertekad melindungi dirinya sendiri. Keempat lawannya pun terkejut mendapati perubahan tandang kakek tua yang menjadi lawan mereka. Semenjak senjata-senjata telah ada di genggamannya, mereka sudah terheran-heran dengan gelagatnya. Kini, keheranan itu malah makin menjadi demi melihat kakek tua yang menjadi lawan mereka ternyata masih memiliki kelebihan-kelebihan yang mencengangkan dan hampir di luar nalar. Namun, untuk sekedar merobohkan keempat lawannya pun, Kiwas kita membutuhkan waktu yang tidak sebentar pula. Mereka yang membawa beban perintah dari Raden Tenggulun disertai bayangan-bayangan indah sesuai janji-janji yang diberikan apabila mereka berhasil menguasai menoreh membuat mereka tidak segera berputus asa. Melawan seorang tua bangka yang bersenjata lentur pun mereka lakoni dengan segenap nafsu untuk membunuh secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya, apalagi kini mereka telah berkerja sama. Menurut perasaan mereka, lawannya akan mudah ditaklukkan dengan segera. Karenanya, sisi barat pertahanan menoreh yang dibentuk secara tergesa-gesa ini pun semakin menjadi parah. Keremangan malam yang sudah melingkupi semakin menipiskan pengamatan. Seorang demi seorang, para penyerang menoreh mulai lolos melewati jaring-jaring pertahanan orang-orang menoreh yang mulai kelelahan dan tidak awas oleh terbatasnya jarak pandang mereka di malam yang gelap. Di saat yang mulai genting tersebut, menoreh dikejutkan oleh sorak-sorai yang mendebarkan datang dari arah barat atau dari arah belakang para penyerang. Sungguh sorak-sorai itu sangat mengguncang karena orang-orang menoreh segera yakin bahwa lawan mereka telah mengerahkan pasukan cadangannya. Orang-orang yang ada di bawah perintah Raden Tenggulun pun ikut berdebar sesaat. Namun mengingat sorak-sorai itu datang dari arah belakang mereka, maka mereka tidak terlalu menghiraukan kedatangan mereka. Mereka pun beranggapan bahwa kelompok cadangan mereka tentu mulai melibatkan diri. Hanya lurah prajurit dari panaraga saja yang mengerutkan keningnya mendengar sorak-sorai tersebut. Jelas sekali tampak sekelompok orang sedang berlari di antara bulak pendek mendekati daerah pertempuran dari arah belakang pasukannya. Hatinya bertanya-tanya apakah memang pasukannya telah mendapatkan bantuan? Apakah Raden Tenggulun sengaja menyimpan sekelompok orang sebagai cadangan? Mengapa ia tidak mengatakan padaku? Tetapi tentu saja Raden Tenggulun punya rencana-rencana yang tidak akan dibicarakan seluruhnya di hadapanku, berpikir sang lurah prajurit dari panaraga tersebut. Mengingat Raden Tenggulun adalah ahli siasat yang cukup mumpuni dan mereka adalah sama-sama murid perguruan Jalatunda, maka pemikiran sang lurah prajurit tersebut segera saja menjadi kesimpulan yang melegakan baginya. Pasukannya sudah terhambat terlalu lama. Bahkan kini mulai kemalaman pula, perintah Raden Tenggulun sama sekali tidak bisa dilaksanakan secepat yang mereka perkirakan. Dengan datangnya bantuan pasukan, maka pekerjaannya akan lebih mudah sekarang. Matilah kau orang tua, pasukan bantuan kami sudah tiba, teriaknya dengan penuh semangat menganjam lawannya, Ki Arga Jaya. Ki Arga Jaya tidak menjawab, akan tetapi jantungnya telah berdetak sedemikian cepatnya seperti rongga dadanya akan meledak. Jika benar apa yang disebutkan oleh lawannya, maka pertahanan menoreh yang rapuh di sisi ini akan pecah berantakan mendapati serangan baru dari orang-orang yang masih segar tenaganya. Hampir tanpa sengaja, baik Ki Waskita dan Ki Arga Jaya telah sama-sama mengucapkan permohonan kepada Yang Maga Agung agar mereka dimudahkan dalam pertempuran kali ini. Jika lawan mereka bertambah, maka mereka telah memohon diberi petunjuk untuk menyelamatkan sebanyak mungkin kaula menoreh sebelum mereka tumpas tapis warata bumi. Dari jalanan yang menuju bulak pendek kemudian muncul cukup banyak orang, sekitar 20 atau 25 orang. Mereka hanya membawa beberapa obor sebagai penerangan untuk berlari, namun sepertinya mereka cukup terlatih bergerak dalam keremangan malam. Wajah-wajah mereka tampak mengeras demi melihat pertempuran dahsyat di sekitar pintu masuk sebuah padukuhan yang menuju ke padukuhan induk. Lebih menegang lagi wajah orang-orang menoreh demi tidak dapat mengenali satu orang pun dari sekelompok orang yang baru datang tersebut. Selanjutnya, hampir semua orang dengan berdebar menunggu apa yang akan terjadi, terutama orang-orang menoreh yang merasa tidak mengenal kelompok tersebut. Seorang lelaki yang berlari paling depan tiba-tiba mencabut pedangnya dan mengacungkan tangannya ke atas sebelum membenturkan diri ke pertempuran tanpa menunggu terlalu lama sambil berujar dengan suara keras menggelegar. Siapapun yang berpihak pada menoreh, nyatakan dirimu, aku berdiri di pihak menoreh, teriak orang itu dengan suara kerasnya seperti memberi maklumat kepada semua orang yang sedang bertempur. Tempatnya ia adalah pemimpin dari kelompok yang baru datang tersebut. Kami orang-orang menoreh, Kisanak, seru Kiwas kita dengan cepat menanggapi pernyataan orang itu. Seruan Kiwas kita segera disambung oleh Ki Arga Jaya dan orang-orang menoreh lainnya. Mereka menyatakan diri mereka sebagai orang menoreh. Tampaknya kelompok orang yang baru datang ini adalah orang asing yang tidak mengenali orang-orang menoreh. Beruntung, Kiwas kita yang sudah sangat berpengalaman tanggap dalam menyelami keadaan. Kelompok yang baru datang itu pun melanda gelanggang pertempuran dengan dahsyatnya begitu pemimpinnya menjatuhkan perintah bersamaan dengan jatuhnya pedang di tangannya ke arah orang-orang yang menyerbu menoreh. Mereka dengan cepat berpencar dan menyerang orang-orang yang melawan menoreh. Memang terjadi satu-dua orang yang menjadi salah sasaran dari kelompok yang baru datang tersebut. Namun dengan cepat orang tersebut menyatakan diri sebagai orang menoreh dan mendapat pengakuan dari kawan-kawan yang lain sehingga orang dari kelompok yang baru datang tersebut segera berbalik menyerang lawan orang menoreh. Keadaan pertempuran menjadi hingar-bingar dan agak kacau. Orang-orang yang baru datang ini ternyata bukan orang-orang sembarangan. Tandang mereka tidak kalah beringas seperti mereka adalah sebuah kesatuan yang terbiasa bekerja sama dalam pertarungan. Mata Kiwas kita yang sangat tajam segera mengenali bahwa orang-orang yang baru datang ini pasti berasal dari sebuah perguruan yang sama. Ciri-ciri gerak mereka langsung tampak menonjol dengan kesamaan khusus yang gamblang bagi mata wadaknya yang terlatih. Sehingga dalam hati Kiwas kita kini menjadi bertanya-tanya perguruan manakah yang telah datang bersama-sama mengulurkan tangan membantu menoreh lalu atas pamrih apapula mereka melakukannya. Meskipun benaknya masih dipenuhi oleh pertanyaan dan dugaan-dugaan, Kiwas kita tidak mengurangi kewaspadaan. Sebelum jelas perguruan manakah yang datang membantu secara tiba-tiba ini, segalanya masih saja dapat terjadi. Orang-orang panaraga yang bergabung dengan perguruan-perguruan kecil di sekitarnya tampak terguncang dengan dahsyat mendapati gempuran dari arah belakang mereka. Tidak habis-habisnya lurah prajurit dari panaraga yang melawan Ki Arga Jaya menyumpah-nyumpah demi melihat kesulitan dari kawan-kawan yang tadi sebenarnya mulai mencium aroma kemenangan. Kelompok yang baru datang dan menyatakan diri membela menoreh ini ternyata masih memiliki tenaga yang segar. Dalam benturan demi benturan selanjutnya, mereka telah menunjukkan sikap mereka yang tidak kalah garang dari orang-orang yang menyerbu menoreh. Orang yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok yang baru datang tersebut bertempur dengan kerasnya. Dalam waktu beberapa saat, ia telah dapat menembus para penyerang menoreh dan kini makin mendekati tempat Ki Was Kita bertempur. Ki Was Kita menjadi maklum bahwa orang itu sengaja mendekatinya untuk berbicara. Tempatnya orang itu sudah menua pula meski usianya tentu di bawah Ki Was Kita. Siapa namamu? Ki Ai, seru pemimpin kelompok yang baru datang tersebut sambil terus bertempur setelah merasa cukup dekat dengan Ki Was Kita yang bertempur dengan lawan-lawannya. Aku Ki Was Kita, siapakah Ki Ai bagi Ki Gede Menoreh? Aku salah seorang kawannya yang bertempur di sana dengan tombak pendeknya adalah Ki Arga Jaya. Ia adalah adik kandung Ki Gede Menoreh. Oh, kebetulan sekali. Aku bisa mengenal adik Ki Gede Menoreh. Lalu siapakah Ki Sanak dari perguruan manakah kalian berasal? Orang itu tertawa kecil. Kau sungguh teliti Ki Was Kita hanya dengan mengamati sebentar saja. Kau sudah tahu, kami berasal dari satu perguruan. Demikianlah, Ki Ai. Tetapi mataku yang rabun ini masih perlu waktu beberapa saat untuk meyakinkan diri bahwa ciri-ciri kanuragan kalian serupa. Aku kawan Ki Jaya Raga. Oh, ternyata demikian. Ya, apakah Ki Jaya Raga ada di suatu tempat bersama muridnya barangkali? Gelagah putih maksud Ki Ai? Ya, Ki Was Kita. Aku tidak ragu lagi untuk mengakui bahwa kau tentunya adalah kawan dekat Ki Gede Menoreh sekaligus Ki Jaya Raga dengan menyebut nama Gelagah Putih. Kini Ki Was Kita yang tertawa kecil sambil terus melayani pertarungan dengan empat orang sekaligus yang tampaknya menjadi sangat geram karena lawan mereka justru sanggup berbincang-bincang dengan orang lain saat melawan mereka. Meskipun sebenarnya Ki Was Kita lebih banyak bergerak mundur karena harus mewaspadai gempuran empat orang sekaligus. Ki Jaya Raga tentu sedang berada di padukuhan Induk Menoreh mendampingi Ki Gede, tetapi Gelagah Putih sedang pergi mengemban tugas dari Mataram. Luar biasa, aku menjadi tidak sabar untuk menemuinya. Untuk mengajaknya bermain mul-mulan, sebaiknya Kisanak menyebutkan nama lebih dahulu. Jika ternyata aku yang mendahuluimu menemui Ki Jaya Raga, aku bisa menceritakan pengalamanku ini dengan lebih mudah dan menyampaikan tantanganmu padanya. Orang itu tertawa lagi. Ia sepertinya tahu benar kesenangan Ki Jaya Raga, tentu orang itu sudah bergaul cukup rapat dengan Ki Jaya Raga selama beberapa waktu. Baiklah Ki Was Kita, aku memang bukan orang Menoreh, tetapi perguruan kami memiliki hutang budi, baik kepada Ki Gede Menoreh, Ki Jaya Raga maupun Belagah Putih dan kakak sepupunya yang menjadi Senapati Mataram, namaku Warangka. Perguruan kami berdiam di sekitar keronggahan. Ah, Ki Jaya Warangka rupanya, senang berkenalan denganmu, Ki Jaya. Sepertinya Ki Was Kita sudah pernah mendengar namaku. Tentu saja, sekilas dalam pembicaraan-pembicaraan di rumah Ki Gede Menoreh sambil menikmati wedang sereh dan jadah goreng Ki Jaya Raga sepertinya pernah mendongeng mengenai sebuah padepokan yang diduga di dalamnya tertimbun sebuah pusaka dan sangat diinginkan oleh salah seorang muridnya. Orang yang mengaku bernama Ki Warangka pun tertawa lagi. Kelakar dari Ki Was Kita cukup membuatnya terkesan, sekaligus membuktikan sekali lagi padanya kalau Ki Was Kita adalah teman dekat Ki Jaya Raga maupun Ki Gede Menoreh dengan mengetahui kisah tentang padepokannya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita terusan ketiga api di Bukit Menoreh, kemelut lembah merapi merbabu, karya Arief Usman. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai, jumpa. selamat menikmati. Terima kasih.